Oke, kita mulai pembelajarannya. Lanjut, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar tentang koneksi internet. Untuk pengantarnya, di sini ada kalimat dari Harjono. Saya ambil dari internet juga. Harjono di tahun 2009, dia mengatakan internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lain. Jadi, menurut dia itu, internet itu adalah kumpulan dari beberapa komputer. Komputer A, komputer B, komputer C. Bahkan bisa sampai jutaan. Misalkan di perusahaan, perusahaan itu punya cabang-cabangnya lagi. Punya cabang-cabangnya lagi, itu terkoneksi dengan jaringan internet juga. Misalkan perusahaan di pemerintah kan BUMN, punya jaringan internet, terus terkoneksi juga dengan cabang-cabang berikutnya. Misalkan di pesawat, pesawat kan ada Garuda, itu cabang dari BUMN juga, yang punya jaringan internet yang terkoneksi. Nah, berhubungan selain terkoneksi satu sama lain. Nah, itu namanya adalah internet. Koneksi internet, agar bisa terhubung dengan internet, kita harus menggunakan layanan internet. Saya ulangi lagi. Agar kita bisa terhubung dengan yang namanya internet, maka kita harus menggunakan layanan dari ISP, yaitu Internet Service Provider kepanjangannya. ISP, Internet Service Provider. ISP ini dia menawarkan bermacam-macam koneksi dan kecepatannya. Saya ulangi, ISP, Internet Service Provider, dia menawarkan berbagai macam koneksi dan kecepatannya. Nah, contoh ISP yang ada di Indonesia itu apa saja? Banyak. Tapi saya coba contohkan dua, yaitu First Media dan Indie Home yang sering digunakan. First Media dan Indie Home. Nah, saya coba buka website-nya. First Media ini salah satu ISP yang ada di Indonesia. Dia menyediakan layanan internet. Misalkan, saya klik di bagian promo pelanggan baru. Kemudian ada promo spesial. Nah, dia menyediakan paket layanan internet yang beberapa macam. Nah, di sini ada kecepatannya. 20 Mbps itu harganya 346. Terus ada juga yang 30 Mbps itu harganya 426. Atau yang kecepatan-kecepatan lain. Maka, kecepatan itu berpengaruh terhadap biaya atau kos yang dibutuhkan oleh si usernya yang mau adanya ISP. Nah, bagaimana dengan jaringan yang lain, ISP yang lain, yaitu Indie Home. Sebentar, saya jelaskan dulu. Indie Home. Nah, di sini ada paket-paketannya juga. Ada beberapa macam paket yang disediakan oleh mereka. Kalian bisa memilihnya. Tentu, tadi saya katakan, dengan kecepatannya maka ada biaya yang dibutuhkan. Oke, itu tadi siapa yang mau tanya? Saya pak, Bredo. Iya, kenapa? Itu di setiap daerahnya, misalnya kalau misalnya Pak Penang sama Bidu, itu ingin inginnya harganya beda-beda. Di mana? Harganya di daerah lain. Oh, di daerah lain. Di daerah lain, harganya beda-beda gak pak? Kalau di sini kan Indie Home itu atau First Media itu, pastikan dia akan kasih yang dengan websitenya. Bisa beda gak? Harganya bisa saja. Kalau daerahnya terpencil banget, maka dia akan harus membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk membangun towernya dulu. Untuk membangun jaringannya dulu. Pasti lebih besar. Beda harganya. Kalau di daerah-daerah terpencil pasti harganya beda. Oh, ini yang di perkotaan semua yang sudah memiliki jaringan. Yang sudah jaringannya sudah banyak. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil, misalkan Kalimantan yang pelosok-pelosok, atau di Irian yang pelosok-pelosok, dia pasti membutuhkan biaya yang mahal. Pasti. Itu beda. Ini yang di daerah perkotaan yang sudah mengenal namanya jaringan. Jaringan telekomunikasi atau jaringan internet. Jadi harganya tetap sama kalau di kota-kota. Saya lanjut kembali. Tadi ini First Media dan Indie Home. Kemudian ESP, Internet Service Provider. Ada dua jenis jaringan berdasarkan medianya. Ada dua jenis jaringan berdasarkan medianya. Yang pertama wireless. Dan yang kedua wireless. Wireless menggunakan kabel. Sedangkan wireless near kabel. Atau kata lainnya adalah tanpa menggunakan kabel. Saya kasih penjelasan di situ. Wireless jenis koneksi yang memanfaatkan media kabel sebagai penghantarnya. Koneksi ini juga beragam. Baik dari segi biaya maupun kecepatan. Tentunya jika menggunakan kabel, koneksi yang kita butuhkan itu akan lebih stabil. Wireless itu menggunakan kabel. Jadi seperti ini. Panogoro punya kabelan. Nah, ini dikoneksikan ke modem, kemudian ke komputer kalian atau laptop kalian. Kalau di laptop kalian itu ada colokan juga seperti ini. Ada port yang untuk masukkan colokan seperti ini. Nah, itu jaringan kamu akan lebih stabil. Bagaimana dengan wireless? Wireless ini merupakan jenis koneksi tanpa menggunakan kabel. Jadi dia menggunakan apa? Menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghantarnya. Pengganti dari kabelnya. Dia memancarkan gelombang ke berbagai penjuru. Kemudian untuk ditangkap agar internetnya itu bisa diakses. Nah, saat ini teknologi wireless berkembang dengan pesat. Karena berhubungan dengan telekomunikasi yang ada di handphone. Nah, wireless ternyata ada kekurangannya. Kalau dibandingkan wireless, stabil mana? Stabil wireless. Pakai kabel. Wireless stabil enggak? Tidak stabil wireless. Tidak stabil wireless. Kenapa? Karena kalau pakai wireless, itu tergantung dari benda-benda di sekitarnya juga. Misalkan kamu taruh modemnya ada di meja tengah, di ruang tengah. Kemudian kamu koneksi internetnya di kamar. Di kamar itu sudah ada jarak. Sudah ada jarak ditambah dengan tembok. Maka sinyalnya pun yang ditangkap akan berkurang. Harusnya sinyalnya 4 bar. Pas sampai kamar 3 bar. Jadi, wireless ini ada kekurangannya. Walaupun ada kekurangannya, tapi sangat bermanfaat sekali di masa saat ini. Karena sering dipakai wireless ini. Baik di handphone, di laptop. Dipakai. Karena kita bisa kemana-mana tempatnya, lokasinya. Itu kelebihannya. Jadi, kalau kelemahannya, wireless itu, tempatnya jaraknya jauh, maka sinyalnya juga akan berkurang. Kamu di ruang tamu, modemnya di ruang tamu, kamunya lagi di depan rumah sana. Nah, kasih sinyalnya akan berkurang. Karena ada tembok, ada jarak, ada batasnya. Jadi, modemmu itu yang menggunakan wireless ada batasannya. Ada 50 meter, ada 40 meter. Tergantung jenis modemnya. Itu kelebihan dan kekurangan wireless. Merupakan jenis koneksi tanpa menggunakan kabel. Tadi dikatakan di situ telekomunikasi handphone. Di handphone kan sudah ada hotspot. Hotspot itu bisa dijadikan wireless juga. Nah, tapi dia tergantung juga dengan jaringan. Nah, jaringan di handphone semakin sekarang itu semakin meningkat. Dulu jaringan itu ada yang 2G, ada yang 3G, ada 4G, kemudian ada LTE 4,5G, terus sekarang sedang merambah ke 5G. Jaringan-jaringan sedang merambah ke 5G. Nah, jaringan di handphone itu juga berpengaruh juga terhadap kecepatannya yang ditangkap. Kalau saya pakai 3G dan kamu pakai 4G, lebih cepat mana? Ya, pasti kamu 4G. Nah, itu untuk wireless dan wireless. Jaringan berdasarkan medianya. Next, berikutnya adalah kecepatan akses internet. Yaitu kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Saya ulangi lagi. Apa itu kecepatan internet? Kecepatan internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Bukan melalui jalur jalan tol, tapi melalui jalur internet. Ada 2 macam kecepatan internet. Ada 2 macam kecepatan internet yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adanya downstream. Yang kedua ada upstream. Downstream itu apa? Kecepatan pada saat kita mengambil, kita ambil data-data dari server internet masuk ke komputer kita. Saya ulangi lagi. Downstream adalah kecepatan. Ini kecepatan. Mengambil data dari server internet ke komputer kita. Itu namanya downstream. Upstream, kecepatan pada saat kita mengirim, kita kirim data dari komputer kita masuk ke komputer server. itu namanya upstream. Itu dua macam kecepatan internet. Kemudian ada nama kegiatannya. Ada nama kegiatan dari downstream dan upstream. Apa kegiatannya? Namanya adalah downstream. Downstream untuk kegiatan, sorry, downstream adalah kecepatannya, sedangkan download adalah kegiatannya. Kemudian upstream. Kecepatannya upstream. kegiatannya adalah download, eh upload. Jadi kadang-kadang kita kan sering ada istilah, yuk kita download, upload. Saya jelaskan lagi, download dan upload itu apa sih maksudnya? Download adalah mengunduh. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita translate, kadang-kadang kita menggunakan Google. Kita Google terus, kita pakai translate, pakai bahasa Indonesia. Biasanya tulisannya bukan download lagi, tapi mengunduh. Kegiatan menyalin data file atau aplikasi dari sebuah komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer lokal. Sedangkan upload mengunggah. jadi upload dapat diartikan sebagai kegiatan menyalin. kegiatan. Kegiatan bukan kecepatan. Kalau tadi kan upstream downstream adalah kecepatan. Kalau download, upload adalah kegiatannya. Mengunggah dari jadi upload. Dapat diartikan sebagai kegiatan menyalin data file atau aplikasi dari komputer lokal. komputer kita masuk ke jaringan internet. contoh kegiatannya apa? Contoh download. Kamu perhatikan dari gambar tersebut. Jika kita perhatikan dari gambar tersebut, proses downloadnya di mana? Ketika kita melakukan save image as. Kalau kamu ketik di bagian Google, kemudian kamu cari image. Ketemu ini gambarnya bagus. Klik kanan, save image as. maka itu adalah proses dari download. Kemudian, contoh lainnya adalah ketika kalian mendownload aplikasi di Play Store atau mendownload game di Play Store. Ini saya contohkan Instagram. Saya searching di Google Play Store-nya. Instagram, kemudian saya install. Itu adalah proses download. Mengambil aplikasi yang dari server bisa masuk ke handphone saya atau komputer saya. Itu adalah proses download. Kemudian, contoh upload. Ini dia. Contoh upload ketika saya punya file video di komputer saya. Saya mau upload ke YouTube. Upload video. Maka itu adalah contoh proses upload. Contoh lain adalah ini. Pada saat kita membuka WhatsApp, ini saya contohkan pakai web WhatsApp. Kalau pakai handphone juga sama. Ada yang picture. Nah, kalau kamu klik picture itu, nanti kamu bisa mengupload gambar yang di handphone masuk ke WhatsApp kamu. Kamu kirim. Nah, itu proses upload. Kemudian, kita akan mengenal satuan kecepatan transfer data. Satuan kecepatan transfer data disebut sebagai BPS. Kepanjangannya bit per second. Itu tambahin S saja, bit per second. Kemudian, ada lagi istilah bandwidth. Apa itu bandwidth? lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data yang ditransfer. Satuannya BPS. Kalau satuan yang lebih besar, MBPS. Satuannya yang lebih besar adalah MBPS, yaitu megabits per second. Megabits per second. Kalau yang kecil tadi, bit per second. Sedangkan bandwidth, lebar saluran data. Lebar saluran data bagaimana, Pak? Maksudnya, kalau kita coba bayangkan atau analogikan, seperti kita melihat jalan tol. Kalau kita lihat di jalan tol, itu kan ada mobil yang ke arah sini dan ke arah sini. Berlawanan juga. Itu lebar saluran datanya. Datanya itu adalah mobil. Datanya mobil. Ketika di jalur sebelah kanan, itu ada lebarnya juga. Berapa mobil yang bisa melewati secara bersama-sama. Misalkan hanya dua mobil berurutan. Dua mobil depan, dua mobil belakang, belakangnya lagi. Kalau di jaringan, di data, itu boleh tidak saling mendahuli? Tidak bisa. Misalkan ada mobil A, mobil B, mobil C. Mobil C mau ngebut, tidak bisa. Karena data yang masuk, sudah berurutan. Bergantian. Jadi jalurnya begini. Kalau kereta. Iya, kayak kereta. Bergantian. Tidak bisa langsung ngebut-ngebutan. Tidak bisa. Kayak fast to various. Tidak bisa. Beda. Ini bukan kebut-kebutan di jalan. Ini masalah transfer data. Kalau transfer datanya ngebut-ngebutan, nanti bisa nabrak. Kalau nabrak bagaimana? Bisa rusak. Ada sih prosesnya itu ya. Bisa gak data rusak? Bisa. Karena saking banyaknya data yang masuk, mau dikirim, bisa file rusak. Ya, ditabrakan. Akhirnya file-nya apa? Yang di-download rusak. Pas kita downloadnya sudah selesai, downloadnya sudah capek-capek download. Pas kita putar filmnya, gak bisa. Kenapa? Karena downloadannya itu sudah rusak. File-nya tersebut sudah rusak. Jadi gak bisa dipakai. Jadi ada yang seperti itu. Nah, selanjutnya. Ada istilah bit atau binary digit. Terdiri dari 0 dan 1. Ini akan kita pelajari di bab berikutnya. Ada bab namanya penghitungan binari. Menghitung binari. Nah, dia hanya mengenal 0 dan 1. Angka itu saja. Tidak ada yang lain. Hanya 0 dan 1. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saper lampu. Kalau kamu perhatikan ya. Kalau kamu mau nyalain lampu, cuma ada tombol on dan off. On untuk 1, off untuk 0. Jadi nilai bit itu seperti itu. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nanti dia bisa menghasilkan angka atau huruf. Pokoknya nanti dia di bab berikutnya. Kita berbicara dengan binari. Saya akan kasih tahu. Selanjutnya, proses kerja komputer dapat dilihat dengan membuka text manager. Seperti ini. Pak, jarikan saya kok lemot banget ya. Pak, kalau saya lagi ngelain kok ngeheng ya. Kenapa ya? Kita bisa melihat dari proses dari text manager yang ini. Performannya itu bagaimana. Ada tulisan CPU. Ada tulisan memory. Ada disk. Ada wifi. Itu prosesnya bagaimana trafiknya. Grafiknya bagaimana. Naik turun atau naik-naik terus. Kalau naik-naik terus ya berarti berat. Nanti saya contohkan. Jadi, kamu jangan bilang, oh ini ISP ini nih bikin lambat. Internetnya lambat. Belum tentu juga. Misalkan sudah pakai paketan yang besar. 100 Mbps. Tapi komputernya itu tidak memadai. Ya lemot-lemot juga. Jadi berat komputernya. Nanti saya kasih tahu. Terus ada speed test. Speed test ini untuk mengecek kecepatan akses internet di rumah kamu. Nah, ini saya kasih tugas. Nanti saya jelaskan tugasnya. Praktek pencarian kecepatan akses internet dengan website atau aplikasi speedtest.net. Nanti saya jelaskan. Nah, selesai. Itu materi kita. Saya jelaskan dulu. Biar lebih jelas lagi. Untuk bagian text manager tadi. Text manager, kalau kamu mau buka di laptop atau komputer, di bagian text bawah ini, saya kan banyak programnya di sini. Kamu kan mungkin ada yang kosong. Di bagian kosong sini. Maaf Pak, sebentar Pak. Saya izin lift mau ganti di HP. But last saya udah mau habis. Ya udah, lanjut aja. Silahkan. Saya lanjutkan ya. Oke. Klik kanan. Kemudian pilih text manager. Nanti ada kotak di sini adalah proses dari komputer kalian. Di bagian proses, itu adalah aplikasi yang sedang kita buka. Nah, itu berpengaruh juga terhadap kinerja komputer. Semakin banyak programnya yang kita buka, maka proses komputer ini semakin besar. Terus ada performance. Performance ini dari performanya dari CPU-nya, memorinya. Pak, saya izin ke toilet. Ya. Oke, thank you. CPU, di sini saya 25 persen, 17 persen, 15 persen. Kisaran segitu. Kalau dipunya kamu sekitar 100 persen, 90 persen, 99 persen, sudah bisa dipastikan kinerja CPU kamu itu berat. Maka lemot. Walaupun koneksi internet kamu kencang, tapi prosesnya si komputer untuk memproses internet itu lambat jadinya. Karena kepanasan. Prosesor kamu itu kepanasan. Makanya, sering terjadi laptop hang. Tiba-tiba gak bisa digerakkan. Nah, itu karena CPU kamu itu kerjanya berat. Misalkan, kamu ngangkat beban, barbell itu, cuma bisa 1 kilo. Tapi, kamu mau coba-coba 5 kilo. Hasilnya apa? Ya, berat. Bisa sih. Mungkin bisa. Ngangkat sedikit. Tapi berat. Kemudian, memori. Memorinya juga sama. Memorinya harus besar juga. Agar tidak lemot juga memorinya. Memori itu untuk menampung program-program yang bekerja. Jadi, kalau memori kecil, susah juga buat ngangkatnya. Buat pengaruh. kemudian ada disk. Ini harddisknya. Harddisknya saya kasih kosong. Persenannya. Kenapa? Karena saya tidak melakukan copy data. Tidak melakukan pekerjaan yang menyimpan ke harddisk. Jadi, harddisknya biasa-biasa aja. Removable disk ini flash disk. Nah, di sini ada Ethernet. Ethernet itu internetnya. Kalau kamu menggunakan Wi-Fi, wireless, berarti di sini tulisannya bukan Ethernet, nanti Wi-Fi. Nah, di sini sedang menggunakan berapa? Di sini kan ada 128 KBPS. Terus ada berapa? Semakin besar, kalau kamu lagi download aplikasi, lagi upload video, ya pasti ini traffic-nya tinggi nanti. Naik. ini kan masih segini. Nanti kalau kamu pakai, ya mungkin nanti naik-naik-naik gitu. Nah, itu untuk melihat performan dari komputer kita atau laptop kita. Jadi, jangan salahkan, wah, internet ini lemut banget sih. Belum tentu juga. Bisa saja dari perangkat yang sedang kamu gunakan. kalau garis itu menaik terus bahaya enggak? Gimana? Kalau garis-garis itu naik terus bahaya enggak? Ya, bahaya. Bahayanya apa ya? Bisa hang tadi panogro kata kan jadi semakin naik nih. CPU-nya 100. Terus memorinya juga ikutan naik turun 90, 80, 90, 100 gitu. Ya, nanti pasti komputernya bisa ngehank. Tiba-tiba mati gitu. Terus tiba-tiba blank, biru doang. Enggak bisa diapapain. itu. Terus bagaimana? Ya, udah matiin dulu. Terus nyalain lagi. Karena kinerjanya besar. Maaf, saya mau matiin kamera dulu. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Oke, itu untuk text manager. selanjutnya ada speed test. Nah, ini untuk tugas kamu. Sebetulnya ada dua tugas, yaitu praktek, yang ini speed test, yang satu lagi teori. Berhubung sinkos-nya untuk bikin quiz-nya masih dibetulkan sama Pak Edward bagai developernya, maka saya belum bisa buat quiz. sudah bisa bikin quiz. Jadi, mungkin besok nanti saya informasikan lebih lanjut lagi kalau sudah jadi quiz-nya. Sekarang, untuk tugas prakteknya saja dulu. Tugas prakteknya adalah, silakan nanti kamu di rumah buka website speedtest.net titik net kemudian kita mau melihat kecepatan internet yang kita gunakan dengan mengklik go. Sebetulnya kita bisa pilih dulu change server. Server yang kita pakai server mana? Misalkan server daerah Jakarta Selatan atau daerah Bogor atau daerah Depok atau Sentul. kita bisa pilih. Tapi kalau kamu mau pilihan dari mereka, dari komputernya tidak apa-apa. Saya tinggal klik go saja. Nanti di sini kan ada tulisan first media. Bagi kamu yang menggunakan selain first media mungkin nanti namanya bukan first media. Misalkan Telekomsel atau Indosat atau apa. Banyak. cara menggantinya bagaimana ya Pak? Yang mana? Ini? Iya. Ini gak bisa diganti. Ini tergantung jaringan kamu yang digunakan. Secara otomatis namanya akan masuk. Ya? Kalau My Republic bisa jadi My Republic ya? Ya bisa saja. Bisa saja. Kalau Tapi kalau kita ganti Pak itu first medianya ke wifi yang lain itunya ganti gak Pak? Kalau kamu kalau kamu wifi wifi handphonenya pakai first media pasti first media. Nanti saya contohkan di handphone juga bisa. Ya. Ini saya contohkan dulu. Ganti Pak orangnya. Kenapa? Kan dia ceritanya pertamanya terus media terus dia mau ganti barang-barang semuanya jelas ke console bisa gak Pak isinya ganti. Ya itu harus itu lagi beli lagi modemnya beda lagi. Itu harus putus dulu jaringannya semua terus ganti provider lagi beda lagi. ini cuman untuk mengetes saya ingatkan ya saya ingatkan ya ini cuman untuk mengetes jaringan internet kamu kecepatan jaringan internet kamu ya itu internet yang saat ini sedang kamu gunakan ya untuk mengetahui kecepatannya berapa kita menggunakan website speedtest.net tinggal klik go dia akan membuat grafik nah ini lihat cepatannya berapa yang pertama yang warna biru ini adalah downloadnya ya nanti kita dapat informasinya kalau sudah selesai nah disitu 60 mbps untuk downloadnya ya kemudian sekarang warna ungu itu uploadnya nah untuk uploadnya 16,59 ya kalau kamu sudah melakukan proses ini silakan di screenshot atau di foto pakai handphone seperti ini ya pakai handphone di foto kayak gini boleh atau di screenshot menggunakan laptopmu menggunakan komputermu caranya adalah tinggal pencet print screen di keyboard ya pencet print screen di keyboard kemudian bukalah program find find ya kemudian tinggal kamu control V untuk paste atau pilih paste nah ini di save di komputer kamu ya kamu save di komputer kamu misalkan saya save-nya di desktop saja pak cara ke paint gimana pak ya cara ke paint ke paint tinggal diketik saja di bagian search ketik paint bukannya bisa windows sama print screen nah itu cara lain lagi ini cara pertama ya cara pertama pakai print screen kemudian buka paint ada cara kedua lagi yaitu menggunakan sniping tool sniping tool titik saja sniping tool ya sniping tool kita bisa meng-cropnya pilih new ya kemudian kita crop nah kalau sudah klik kanan save us di mana di desktop misalkan save sudah kalau sudah gambar kamu itu silakan dikirimkan ke google classroom ya kirimkan ke google classroom ya jadi tugas praktek ini mudah kenapa jadi tugas praktek ini gampang ya gampang prakteknya gampang ya tapi yang gak bisa ya bingung makanya dengerin itu kalau sudah kalau sudah kenapa kenapa di classroom hari apa hari ini yang ini tetap hari ini eh sorry sampai besok deh sampai besok paling lambat besok iya paling lambat besok ya nah nanti saya buatkan tadi dulu saya saya jelaskan dulu ya nanti saya buatkan namanya tugas ya nanti kamu tinggal upload ya upload ke google classroom kalian nah bagi nanti saya contohkan ke handphone ya contohkannya di handphone bagi kalian yang menggunakan handphone pak saya kan gak pake first media gak pake ini home saya pake indosat yang ada di handphone saya terus bagaimana buat speed testnya untuk yang menggunakan handphone kalian harus download aplikasi speed test saya contohkan latihkan baik-baik pak permisi pak izin ke toilet pak ya oke silahkan ya apa jadi kalau yang di laptop atau PC gak usah download aplikasinya langsung dari google aja pak yes kalau yang menggunakan laptop atau komputer silahkan menggunakan websitenya langsung tapi kalau yang menggunakan handphone android atau iphone silahkan kalian download aplikasinya dulu di playstore ya contohnya yang ini mana ya nih yang speed test speed test ya speed test ini bisa kalian download di playstore nya nanti silahkan kalian klik ya kemudian tinggal kita klik mulai ya tapi kalau kamu mau cari koneksinya ya disini bisa dicari koneksi yang lainnya ya gitu kemudian tetap namanya pakai first media kalau punya saya kenapa karena wifi handphone saya masih pakai modem first media nya ya saya klik mulai nah maka dia akan memulai membuat grafiknya itu kecepatannya berapa untuk download nya ya kita tunggu sampai selesai ya download nya atau unduh nya ya pakai bahasa Indonesia ya 53,1 sedangkan unggahnya atau upload nya 17,6 nah ini yang kalian screenshot di handphone ya silahkan screenshot di handphone kemudian fotonya kamu kirimkan ya kirimkan kemana bentar nah ini saya sudah screenshot screenshot kemudian nanti nanti dibuka GC nya saya contohkan ya ini pakai kelas 1 saja dulu nah ini tadi pakai foto saya kalau ini saya batalkan pengiriman dulu nah saya upload nah saya cari ya screenshot yang tadi nah ini sudah ada nah di bagian komentar ya di bagian komentar kamu klik ya di bagian komentar kamu klik terus untuk membuat komentarnya nah di bagian komentar kamu klik kita ketik komentarnya apa yaitu mengenai data yang tadi kalian lakukan jadi gini saya menggunakan koneksi internet misalkan kabel atau nilkabel kamu misalkan wireless ya wireless pak wireless yang pakai modem ya ya ISP ISP nya siapa penyedilan layanan siapa kalau saya kan tadi terus media bentar terus media terus media kalau kamu mungkin telkomsel ya atau indosat atau yang lain ya nah kalau yang indihome itu biasanya namanya sih bukan indihome ya bisa indihome bisa juga telkom ya karena dia anak perusahaan dari telkom juga ya gitu nah ISP nya first media kecepatan download upload berapa tadi 51 koma berapa tadi 53 koma 1 ya EBPS terus upload nya berapa ya jadi disini adalah keterangannya ya keterangan dari informasi dari screenshot kamu tapi sini jelas 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 ya jelas panugroho saya mau bertanya boleh ini saya sudah nyoba pakai HP tapi kok yang ini unduhnya aja ya yang keluar harusnya ada dua-duanya habis proses prosesnya itu adalah download dulu unduh terus habis itu upload ya biasanya tapi ini cuma satu doang pakai handphone apa pakai apa pakai handphone coba diulang lagi saja mungkin tadi masih bermasalah dengan jaringannya atau nanti saja nanti setelah kita zoom karena mungkin kan ini kan lagi kemakan nih jaringannya lagi kemakan buat zoom ya kan jadi mungkin nanti trafiknya itu kecil ya kecil nanti makanya nanti saja setelah kita zoom baru kamu coba terus di upload ya karena bandwidth kita nih lagi kepakai nih jaringan kita lagi kepakai buat zoom ini apalagi kita menggunakan video ya kalau kamu jaringan internetnya kecil ya atau jaringan internetnya lambat sebaiknya tidak menggunakan video agar lebih stabil tapi kalau kamu menggunakan video biasanya putus-putus ya ngomongnya A U U U A A A gitu putus-putus ya ngomongnya nah biasanya jaringannya gitu oke itu dari Pak Nugroho Pak saya mau nanya Pak saya mau nanya saya mau benar yang nanya yang nanya silahkan resen dulu deh biar gantian Brayden Brayden silahkan Brayden Pak tadi nama aplikasi yang slime pen itu apa Pak slime pen snapping tool aku pernah coba pakai itu ya mudah sudah Brayden Rendra silahkan Rendra Pak ISP itu tadi apa Pak soal Pak kakak internet service provider ya sudah Rendra silahkan Jessica ada apa ya Pak tadi itu caranya itu yang gimana kalau misalnya speed test itu yang pakai laptop soalnya tadi aku udah coba-coba malah gak bisa Pak oh untuk yang menggunakan laptop ya tadi silahkan kamu buka website speedtest.net ya speedtest.net kalau tidak ada ketik saja di Google speedtest sudah ada nanti list dari speedtestnya kemudian di bagian sini ya di bagian sini kamu bisa mengganti jenis jaringannya servernya kalau sudah pilih go saja langsung ya pilih go nanti dia akan memproses kecepatan download download dulu ya kalau sudah kecepatan download baru kecepatan upload ya ini proses download semakin kebawah gitu semakin cepat ya ini kan panograho downloadnya 52an itu cepat panograho lemahnya itu di bagian upload ya upload video gitu pasti kecepatannya di bawah dari download ya oke pak terima kasih ya itu makanya kamu kalau pakai internet ini misalkan ya kenapa 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 maaf saya masih kurang jelas saya sudah coba berkali-kali ini yang tadi itu spitasnya tapi yang keluar itu cuma unduh doang dan download doang yaudah nanti coba lagi Pak sudah selesai panograho ini jam 21 iya kita harus ada istirahat beberapa menit nanti sebentar ya sebentar ya oke udah dengarkan dulu tadi kan panograho udah bilang nanti dicobanya setelah zoom ini ya karena jaringannya lagi dipakai pasti kan buat zoom gitu nanti coba lagi ya kemudian sebelum refleksi saya mau tanya-tanya dulu nih mengenai materi ini yang saya tanya silahkan dijawab saya minta Dimas Ambarita mana Dimas Ambarita saya Dimas Ambarita saya mau tanya tadi ada yang namanya ISP ISP itu kepanjangan dari apa internet service P nya malah lu papa punya IS dong oke coba jawab Misel 24 5A Misel iya pak ISP kepanjangan dari apa internet yang seterusnya aku udah lupa lupa Tasya Tasya tidak dijawab oke yang sudah resen Jonathan silahkan Jonathan aku cuma mau ngomong aku mau ke toilet oh alah ya sudah nah Timothy mau jawab iya pak iya apa Timothy internet service provider iya oke good job internet service provider sekarang saya mau tanya lagi Selin ada Selin iya pak Selin tadi jenis jaringan internet menurut medianya ada dua ya dibagi dua jenis jaringan internet apa saja daun udah lupa pak lupa pak saya tahu coba mayor silahkan mayor ya coba bapak ulang lagi aku udah lupa soalnya apa tadi jenis jaringan internet menurut medianya akan dibagi menjadi dua apa saja tadi wireless sama wireless sama wireless sudah gitu doang cuma 21 doang wireless sama wireless ya oke thank you mayor kemudian saya mau tanya lagi poda ada poda ada pak oke poda saya mau tanya tadi di materi internet tadi itu ada contoh ISP di Indonesia ya contoh ISP di Indonesia ada dua yang tadi saya contohkan apa saja first media dan Indihome ya oke good first media dan Indihome jika ada pertanyaan lain lagi selain itu apa saja saya kasih tahu lagi ada MyRepublic ya ada bisnet ya kemudian jaringan Indosat juga ada ya Huawei pak Helkomsel Helkomsel betul oke selanjutnya saya mau tanya lagi kepada siapa ya kepada Benito ada Benito ya Benito saya mau tanya tadi ada istilah BPS dan MBPS tolong sebutkan kepanjangannya BPS bit per second MBPS megabit per second ya good selanjutnya saya minta Nicole ada Nicole ada Pak Nicole saya tanya tadi kecepatan internet tadi kan ada dua ya ada dua ada downstream dan upstream saya minta yang downstream dulu maksudnya apa downstream itu gak tahu oke yang raise hand yang raise hand Sena silahkan Sena kalau downstream itu berarti download oke kurang tepat Cheryl 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 tahu mengunduh kurang tepat Marcel mengunduh itu artinya download ya Pak Marcel tahu ya Pak downstream downstream adalah kegiatan mengunduh salah salah tepat Matthew Matthew ya tahu downstream itu apa downstream adalah kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita yes good ya saya ulangi lagi downstream itu kecepatannya ya saya kan panugruh bilangkan downstream kecepatannya sedangkan kegiatannya download ya downstream kecepatan internet pada saat kita mengambil data dari server ke komputer kita ya sekarang Nabila ada Nabila iya Pak Pak saya ingin kamu ilang dulu ya Pak ya upstream itu apa upstream upstream saya lupa Pak misel misel silahkan misel upstream apa misel enggak Pak aku reisen gara-gara mau ke toilet yaudah toilet nah Brigita silahkan Brigita mengirim data data dari komputer ke server iya oke mengirim data data kecepatannya ya harus ada tulisan kecepatan kecepatan mengirim data data dari komputer ke server internet mana Bu Imelda ada Bu Imelda ada masih di mute kok ada yang namanya tidak tidak apa-apa teruskan aja teruskan teruskan enggak apa-apa teruskan aja oke ya kita teruskan dulu ya oke selanjutnya Fiona ada Fiona ada Fiona ya Pak Fiona contoh dari download itu apa Pak saya mau download ya contoh dari download itu apa nggak tahu Rosa Rosa ada Rosa Rosa masih di mute Rosa ya maaf Pak tadi laptopnya ada tulisan muncul muncul nggak jelas kenapa Pak contoh dari download apa Rosa contoh dari download lupa Pak ya sudah Sena apa Sena contohnya seperti kita ketika mendownload lem eh lem lagi mendownload game mendownload aplikasi atau mendownload gambar yes good terima kasih Sena ya betul ya ketika kita mendownload aplikasi di playstore mendownload game ya itu namanya proses download contoh dari downloadnya sekarang saya minta day day ada day day contoh dari upload itu apa day sudah Pak mengupload video di Youtube Pak mengupload video di Youtube oke thank you terima kasih selanjutnya IBAS ada IBAS ada Pak oke IBAS Pak Nugro pengen tanya tadi ada lebar saluran data namanya apa ya lebar saluran data ya lebar saluran data namanya apa ya MBPS bukan ada lagi lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama iya Pak Noah Pak iya silahkan Noah bandwidth yes bandwidth betul ya lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama bandwidth oke kemudian apa lagi ya satu lagi deh Kinan ada Kinan ya Kinan tadi website atau aplikasi apa sih yang digunakan untuk melihat kecepatan internet Misel Misel Speedtest Pak Speedtest ya ingat tuh Speedtest Speedtest .net ya oke itu saja dari Panugroho untuk materi pembelajaran hari ini minggu depan kita lanjut lagi dan untuk hari ini prakteknya adalah mencari kecepatan akses internet ya dengan menggunakan Speedtest itu di upload di kasih komentar besok besok di hari Rabu saya akan coba upload tugas teorinya karena hari ini Pak Edward belum bisa membetulkan simkosnya itu masih proses pembetulan ya jadi saya jadi saya belum bisa upload tugas teorinya oke itu dari saya ada pertanyaan sebelum di hari Rabu di hari Rabu